dengan membaca sholawat karena Habibina wa Nabiya Muhammad itu adalah kekasih Allah siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah oleh sebab itu setiap doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah oleh sebab itu bacaan yang kedua adalah sholawat dan yang ketiga kita nanti membaca hamdalah atau tadi al-fatikah untuk kepada orang tua kita sebab apa? apapun yang terjadi terhadap diri kita itu semuanya tergantung bagaimana kita ke Allah dan juga ke baginda Rasulullah dan ke orang kedua orang tua kita hidup kita itu tinggal itu saja kalau ke orang tua kita baik maka hidup kita baik tapi kalau ke orang tua durhaka hidup kita pasti akan sengsara makanya saya sampaikan ke anak-anakku semuanya yang paling penting bagaimana jeningan ke orang tua kalau ke orang tua baik hidup jeningan baik kalau ke orang tua durhaka hidup jeningan sengsara sengsara makanya di dalam kitab ilmu hikmah itu ada ada yang namanya kapas, benang, kain, dan baju Allah baginda Rasulullah Nabi Adam orang tua terus kita maka kalau ada yang mengatakan tawasul itu tidak perlu lewat siapa-siapa itu orang yang beledru karena kita ini pun ada karena adanya orang tua orang tua adanya orang tua karena adanya Nabi Adam adanya Nabi Adam sebab adanya Nur Nur Muhammad adanya Nur Muhammad karena diadakan oleh Allah jadi untuk sampai ke Allah kita pertama harus dapat rito-nya orang tua harus lewat salawat ke baginda Rasulullah barulah sampai kepada Allah jadi berdoa pun juga seperti itu dan yang ketiga nanti kita membaca Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena siapa yang hatinya senang InsyaAllah badannya akan sehat senang itu apa menerima apapun yang diberikan Allah ikhlas ikhlas itu lepas kebanyakan orang sakit itu karena pikirannya tidak terima istrinya cerewet padahal istri cerewet itu bisa memberikan barok barokah kebanyakan seseorang diangkat menjadi makomnya menjadi wali karena istrinya barokahnya istrinya cerewet cerewet kalau ini tidak terima jadi masalah tapi kalau dia terima ini menjadi kesabaran untuk suami suaminya punya suami yang galak menjadikan diri kita semakin taat semakin dekat kepada Al Allah bahwa cinta itu tidak hanya kepada suami tetapi lebih utamanya kepada Al Allah siapa yang pengen suaminya itu baik maka dia harus baik kepada Al Allah siapa yang pengen istrinya nurut yang pertama suami harus nurut kepada Al Allah siapa yang pengen istrinya taat maka yang pertama suami harus taat dulu kepada Al Allah maka istrinya nanti akan taat kepada suami suaminya nanti akan baik kepada istri maka yang kedua adalah membaca hamdalah syukur menerima karena hidup itu menerima bukan meminta nanti nanti yang ketiga yang keempat baru berdoa yang keempat baru menggunakan surat yasin yang terakhirnya syin fadhi fadhi lah siap siapkan airnya dipegang seperti ini sudah siap semuanya sudah siap dipegang airnya nah sudah dipegang airnya sudah siap sudah siap semuanya dipegang airnya lalu ikuti bacaan saya siapa yang membaca tetapi tidak menggunakan hatinya bodo karong rung wakni youtube bodo karong nyetel youtube orang yang membaca tetapi tidak meresapi opobeta nekon karong nyetel you youtube nyetel radi radio nyetel di tv maka jangan hanya mulutnya jangan hanya lisannya yang berbicara tetapi hatinya juga harus merasa merasakan karena kalau hanya sekedar berbicara nanti ngambang tidak mantap kalau orang bilang cinta itu tidak mantap cintamu hanya di mulut saja tidak sampai ke hati ikuti ikuti saya salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wab Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Anta Samson Anta Badru Anta Nurud Fakonuri Anta Samson Anta Badru Anta Nurud Fakonuri Anta Isfirullah Anta Misa Sallallahu Sallallahu Alayhi wa sallam Sallallahu Alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anta Samson Anta Badru Anta Nurud Fakonuri Anta Samson Anta Badru Anta Nurud Fakonuri Anta Isfirullah Anta Isfirullah Alayhi wa sallam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan kekuatan-Mu, Ya Allah Dengan kekuasaan-Mu, Ya Allah Dengan perlindungan-Mu, Ya Allah Hamba memohon saat ini, detik ini Hamba memohon kepadamu, Ya Allah yang maha mulia Ya Allah yang maha kuasa Ya Allah, Hamba memohon dengan kuasa-Mu Dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu Hamba memohon, Ya Allah Berikanlah kesembuhan, Ya Allah Berikanlah kesehatan, Ya Allah Untuk semua saudara-saudaraku, Ya Allah Untuk semua saudara-saudaraku, Ya Allah Berikanlah kesehatan Ya Allah Berikanlah kemudahan Ya Allah Satukanlah keluarganya Ya Allah Berikanlah rezekinya Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Apabila rezeki saudara-saudara ku jauh Maka dekatkanlah Ya Allah Bila rezeki saudara-saudara ku sulit Maka mudahkanlah Ya Allah Bila rezeki saudara-saudara ku di langit Maka turunkanlah Ya Allah Bila rezeki saudara ku jauh Maka dekatkanlah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikanlah cinta untuk mereka yang benci Berikanlah sayang untuk mereka yang jauh Berikanlah maaf untuk mereka yang salah Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuridhati Wa sirisari fisa iril asmai Wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tiada tempat memohon perlindungan kecuali hanya kepadamu Ya Allah Tiada tempat untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu Ya Allah Tiada tempat untuk memohon kesembuhan kecuali hanya kepadamu Ya Allah Dengan kekuatanmu Ya Allah Dengan kuasamu Ya Allah Dengan perlindunganmu Ya Allah Tambah memohon Hilangkanlah semua gangguan Ikatan penyakit yang mengganggu Yang mengikat di dalam diri Saudara-saudaraku ini ya Allah Gangguan yang dikarenakan tempat nasab kurangnya taat maupun masyiat Ya Allah hilangkanlah gangguan ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat di dalam diri hamba Gangguan yang dikarenakan tempat nasab kurangnya taat maupun masyiat ya Allah Ya Allah memohon dihilangkan semua gangguan penyakit yang ada di dalam diri hamba Gangguan dikarenakan nasab hamba, dikarenakan tempat hamba Atau dikarenakan kurangnya taat hamba atau dikarenakan dosa masyiat hamba Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah Hilangkanlah semua gangguan ikatan Ikatan yang diakibatkan oleh orang sebelum hamba Oleh leluhur hamba Atau oleh orang selain hamba Tukang sihir dan lain sebagainya Atau ikatan yang dikarenakan diri hamba sendiri Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hamba memohon ya Allah Hilangkanlah ikatan tersebut Ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan Penyakit-penyakit yang dikarenakan tempat nasab Kurangnya taat maupun masyiat Penyakit yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir Dengan izinmu ya Allah Dengan ridhamu ya Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan kalimat Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah 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 Hilangkanlah ya Allah Semua gangguan Ikatan penyakit tersebut Innamah amruhu idha arada say'an Ayyaku lalahu kun faya'kun Kun faya'kun Kun faya'kun Kun faya'kun Fasubahanalladhi biyadihi malakuttu Kulli say'u wa illahi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiupkan ke airnya tiga kali Tiupkan ke airnya tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan air kodratullah Nur muhammad Nur Allah Jadikanlah ya Allah Air ini Menjadi Racun Untuk semua Jin dolim Yang ada di dalam Diri saya Dengan izin Allah Dengan air kodratullah Nur muhammad Nur Allah Yang ada di dalam Gengaman tangan saya Yang ada di dalam Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikanlah ya Allah Air ini Menjadi api Yang membakar Semua Jin dolim Penyakit Yang ada di dalam Diri saya Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan sarana air kodratullah Nur muhammad Nur Allah Jadikanlah ya Allah Air ini menjadi pelentur Semua pelentur Semua penghilang Gangguan ikatan penyakit Yang ada di dalam Diri saya Penyakit tohir Maupun penyakit Batin Innama amruhu Ida arada syayan Ayyaku lalau Kungfaya kun Kungfaya kun Kungfaya kun Masubahana Ladi biadihi Malakutu kulli say Wa ilahi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Diminum airnya Dikat tekukan Diminum Dikat tekukan Dirasakan Allahumma salli'ala Sayyidina Habibina Wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Bapak ikut semuanya Sekarang Semuanya Saya terapi dulu Satu persatu Dengan menggunakan Kunir ini ya Saya terapi dulu Satu persatu Dengan menggunakan Kunir Dan nanti Setelah diterapi Ditekan titik kahilnya Dengan kunir Setelah itu Nanti semuanya Saya kasih minum Kunir Yang sudah Dibacakan Salawat Atau dibangkitkan Nur Muhammad Sekarang sudah Diterapi dulu Pasiannya Dengan menggunakan Kunir Kenapa kunir Karena Diterapi satu persatu Terutama Masnya ini Karena kunir itu adalah Tanaman semula jadi Atau tanaman obat Yang sudah diwariskan Oleh leluhur kita Saya Saya kalau melakukan Pengobatan itu Dengan menggunakan Kunir Menggunakan tanah Tanah itu sebagai Kabumian Atau Obat yang Dari mana kita Berasal Dari situlah nanti Obat kita Akan ada Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Ketika kita sakit Kita itu Semuanya sudah Ada obatnya Tumbuh-tumbuhan Bahkan tanah Itu semuanya Adalah obat Untuk diri kita Bahkan Yang di dalam Tanah cacing Sendiri Itu pun juga Bisa menjadi obat Saya ketika Melakukan pengobatan Itu Lebih banyak Menggunakan Getaran Batin saya Makanya Saya itu Sering Dikira Aneh-aneh Karena memang Saya itu Melakukan pengobatan Hanya mengikuti Dari batin saya Beliau ini Nanti Obatnya Diambilkan tanah Segenggam Lalu dibacakan Solawat 17 kali Surat Alikah 17 kali Lalu Didampilkan di pusarnya Dan nanti Kunir Disepuhkan Atau kalau Orang Jawa bilang itu Kita bilangnya itu Dinadomkan Jadi kunir Dioles-osarkan Di tanah Disepuhkan dulu Setelah itu Osar-osaran Tanah yang tadi Dengan kunir itu Diambil Bacakan surat Alikah Tempelkan di kepala Beliau itu Nanti lihat Akan ada Sesuatu hal Seperti Ada yang merambat Keluar dari Ubun-ubun Beliau ini Itu boleh percaya Boleh tidak Tapi nanti kita Buktikan Karena sakit beliau itu Memang Ada medisnya Tapi Penyebabnya adalah Non medis Jadi non medis Akhirnya ke medis Nanti kita obat Misalkan sekarang Sudah agak ringan Tapi nanti Lebih ringan lagi Lebih ringan lagi Karena apa Karena nanti Akan kita hilangkan Kita itu Melakukan pengobatan Saya itu Mengikuti Gerak batin saya Jadi pakai Tanah Pakai Dedaunan Pakai kunir Sehingga Banyak yang mengira Itu trik Atau tipuan Tapi tidak apa-apa Yang penting Sebelum saya melakukan Pengobatan Saya sudah menceritakan dulu Asbab penujulnya Kepan jenengan Seperti jenengan itu Yang di bagian pinggangnya Nanti diobati Dengan Daun albukat Supaya apa Supaya lebih dekat Dekat dengan keluarganya Dekat dengan obatnya Dan dekat dengan Sedulur batin Pak jenengan Sebab jenengan itu Sekarang jauh Dengan sedulur batin jenengan Sehingga apa Di dalam dirinya Ada Makhluk lain Yang menempati Dalam tubuh Pak jenengan Banyak Allah yang tahu Ini hanya mengikuti Dari hati saya Termasuk Ibunya itu Nanti juga dikasih tanah Taruh di pinggangnya Insya Allah Moga sekarang Diterapi satu persatu Maju Anak-anak Santri-santri Semuanya diterapi dulu Satu persatu Dan perlu saya sampaikan Sekali lagi Semuanya maju Saya sudah diterapi Satu persatu Moga Santri Jadi perlu saya jelaskan Sekali lagi Bahwa Pengobatan di Pondok Nurisipan Nusantara Di tempat saya ini Pak jenengan Semuanya Tidak usah khawatir Nanti disini Harus bayar berapa Atau nanti Harus keluar uang Berapa Saya sampaikan Disini Sampaikan Datang Daptar gratis Rukiah gratis Terapi gratis Sama sekali Tidak dibungut biaya Nanti pulang Dibawakan Air asma Kalau Kalau panjeningan dengar Orang-orang Itu ada yang Bayar 5 juta Ada yang Bayar 3 juta Dan sebagainya Itu Hanya untuk Membeli medianya Itu pun Hanya bagi yang Mau Dan yang Mampu saja Karena pengobatan Kita Dipondok itu Dengan menggunakan Tiga metode Yang pertama Besikisnya Yang kedua Adalah non-medisnya Dan yang ketiga Adalah Medisnya Untuk besikisnya Fikirannya Itu insya Allah Kita bisa bantu Dengan Membaca Rotib Dan juga Membaca Asma'ul Husna Untuk Non-medisnya Kita bisa Insya Allah Bisa menghilangkan Dengan Ijib Javar Sotik Tapi untuk Medisnya Kalau dokter Pakai Kimia Kalau kita Pakai Madu Madu Kita ada yang Dari Yaman Dengan media Kayu Wali Kungkun Dengan media Daun Bidara Itu Semuanya kita Beli Pakai Gunir Nah Jadi yang Beli Yang menggunakan Uang Yang mahal Itu hanya Bagi yang Mau Dan yang Mampu Saja Yang Tidak Mau Yang Tidak Mampu Ya Cukup Ikut Rukiah Sama Terapi Saja Setelah Itu Pulang Sudah Tidak Apa-apa Panjir Kan Mau Pulang Pulang Tidak Ada Minta Uang Karena Kebanyakan Orang Itu Tidak Tau Tapi Terkadang Sok Tahu Itu Jadi Sebelum Dilakukan Pengobatan Pun Kita Rukiah Dulu Bersama-sama Setelah Itu Kita Terapi Bersama-sama Setelah Itu Konsultasi Gratis Nah Setelah Diterapi Setelah Rukiah Baru Kalau Mau Beli Medianya Silahkan Kalau Tidak Beli Pun Juga Tidak Apa-apa Jadi Kalau Dikedokteran Itu Setelah Di Diagnosa Setelah Diperiksa Baru Kalau Mau Tembus Di Apoteknya Silahkan Kalau Tidak Beli Juga Tidak Apa-apa Tidak Ada Paksaan Sama Sekali Seperti Beliau Beliau Ini Semua Yang Ada Disini Juga Seperti Itu Jaya Muntah Muntah Bentar Sallallahu Alam Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Pengobatan Saya Malam Banyakan Malam Jadi Saya Lebih Suka Melakukan Pengobatan Itu Malam Mohon Maaf Kalau Yang Datang Siang Pasti Nunggu Sampai Malam Juga 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 Hadir Bang Sallallahu Alhamdulillah Saya Terima Tamunya Itu Malam Sallallahu 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 Sallallahu